Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan dan indah ini kami ingin bercerita bagaimana Tuhan menolong kami ketika COVID-19 menimpa keluarga kami. Berawal dari akhir Desember yang lalu, yang seharusnya kami menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Tapi kenyataannya berkata lain, istri saya yang terlebih dahulu terpapar COVID-19 diawali dengan emahnya, umat, kabuh, panas, dingin, dan seterusnya yang kami anggap mungkin tipis, tapi ketika cek ternyata positif COVID-19 dan disusul dengan saya pada tanggal 31 Desember saya cek antigen ternyata positif. Dukaan saya mungkin karena saya juga fisik saya terlalu lemah karena banyak kerjaan di bulan Desember itu saya pikir hanya buat istirahat saja cukup lah ternyata malah lebih parah, emah saya, saya makan nggak bisa, inginnya muntah terus dan ternyata positif COVID-19. itu yang membuat kami stres, drop. Kemudian kami juga tes Brian dan kakak saya. Puji Tuhan, keduanya negatif, yang pada akhirnya kami harus berpisah. Brian dan kakak saya harus tinggal di rumah. Omanya Brian di Cipupur. dan kondisi seperti itu yang membuat kami stres, panik, khawatir, takut, karena semua tahu karena senjata COVID-19. Tapi itu yang kami juga nggak tahu mesti berbuat apa. Satu hal yang memberikan kami kekuatan anak kami Brian ini yang rajin mendoakan, rajin berdoa buat papi-maminya. Gimana berdoanya? Tuhan Yesus, semukan mami-papi biar aku cepat pulang rumah. Tuhan, minum juga mami-papi biar cepat sembuh. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa. Amin. Doa itu yang setiap malam dinaikkan Brian melalui video call bersama kami. setiap malam sebelum tidur dia selalu berdoa. Yuk kita doa, yuk kita doa. Itu yang membuat kami kuat. Membuat kami semangat. Masih ada harapan. Ternyata di waktu kami mengalami semua ini ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dari obat, dari bukembala, dari reiki, mahrin, bahkan Pak Kristono, support kami. Belum lagi lingkungan tempat kami tinggal. Mereka semua rukun memberikan bantuan buat kami sebagu kebutuhan kami sehari sepanjang kami isolasi mandiri. Dan dalam waktu yang bersamaan itu juga, sahabat kami, sekeluarga juga mengalami hal yang lebih parah dari kami. Kami harus menolong mereka walaupun kami sendiri membutuhkan. Ya, kami lakukan semuanya. Memberikan pertolongan buat teman kami ini yang mulai sesek nafas, nggak bisa nafas, panas tinggi, tidak turun-turun. Istrinya juga merasa batuk terus. Mereka takut untuk cek, tapi puji Tuhan dengan kami kasih pengertian, akhirnya mau beriksa. Dan puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bisa dirawat di rumah sakit, dapat pertolongan, walaupun dengan susah payah. Secara manusia, kami juga butuh. Kebutuhan kami juga pasti banyak, tapi ternyata ada yang lebih membutuhkan dan kami harus lakukan itu. Puji Tuhan, berkat Tuhan terus ada buat kami. Tuhan tidak pernah menutup patah, buat setiap teriakan kami, apapun yang kami alami. Jujur, saya khususnya sempat kecewa, kami sempat kecewa. Kenapa harus mengalami hal ini? Apa salah kami? Apa yang kami lakukan? Keliru. Tapi, dengan perjalanan waktu, saya boleh melihat, Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan punya rencana yang bukan dari pikiran kami. Apa yang kami pikirkan bukan yang dipikirkan Tuhan. Tuhan ingin dekat terus dengan kami. Sepanjang isolasi mandiri kami, lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi membaca firman Tuhan. supaya tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan terus menopang. Kesulit apapun keadaan kami, Tuhan tidak bolehlah meninggalkan kami. Tidak dibiarkan kami jatuh tergeletak. Tapi tangannya memberikan kekuatan buat kami. Tangannya menopang, menolong, dan memulihkan kami. Puji Tuhan, kami semua hari ini sehat. hasil tes PCR terakhir di minggu ketiga Januari kemarin negatif. Dan akhirnya kami boleh kembali kumpul bersama jagoan kami yang paling ganteng. Sungguh ini kebaikan Tuhan, sungguh ini kemurahan Tuhan, dan mucizat Allah dinyatakan buat setiap kami. Kiranya kesaksian kami memberikan menjadi berkat buat kita semua. Dan kami pun sempat merekam satu lagu, dan piala ini lagu ini juga menjadi berkat buat kita semua untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab Yesus yang kita cintai, Dia terus ada buat kita semua. Apapun keadaan yang kita alami, Dia tidak pernah meninggalkan kita. kekuatan baru, kemenangan demi kemenangan, Tuhan berikan buat kita semua. Kami semua menang atas COVID-19 karena Tuhan Yesus. Ini kesaksian kami, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidupku. Takkan kuraku Atas rencanamu Untuk masa depanku Sebagai Bapak yang baik Takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan pernah kau meninggalkanku Ku kan menarik dan bersuka Karnamu Oh Yesusku Dan ku kan minum airmu Bagai rusak rindu Selalu ku hidup dalammu Dan hidupmu di dalamku Oh Yesusku Oh Yesusku Sangat ku cinta Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Bersyukur selalu Bagi kasihmu Di dalam hidupku Takkan ku ragu Atas rencanamu Untuk masa depanku Sebagai Bapak yang baik Takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan pernah kau meninggalkanku Ku kan menarik dan bersuka Karnamu, oh Yesus ku Dan ku kan minum airmu Bagai rusak rindu selalu Ku hidup dalammu Dan hidupmu di dalamku Oh Yesus ku Oh sangat ku cinta Haleluya Oh sangat ku cinta Yesus ku Ku kan menarik dan bersuka Karnamu, oh Yesus ku Dan ku kan minum airmu Bagai rusak rindu Selalu 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 ku hidup dalammu Dan hidupmu di dalamku Oh Yesus ku Oh sangat ku cinta Oh Yesus ku Oh sangat ku cinta Oh Yesus ku Oh sangat ku cinta Oh sangat ku cinta